Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI CINERE Lilin Advent ketiga telah dinyalakan. Tanda kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Hai, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Yeay, semua sudah siap untuk ibadah Sekolah Minggu. Wah, hebat adik-adik. Minggu ini memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan tema Nyanyian Maria. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glori, 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 haleluya. Glori, 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 puji Tuhan. Glori, 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 haleluya. Glori, 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 puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan roh kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah menyiapkan alkitabnya? Adik-adik. Adik-adik siapa namanya? Adik-adik siapa namanya? Titi. Titi. Iya adik-adik namanya Titi. Boleh-boleh. Boleh tidak Titi menyanyi? Oh Titi mau menyanyi? Boleh dong. Iya, Bunda. Titi memuji Tuhan. Oh iya. Boleh-boleh. Adik-adik. Kita mau dengarkan Titi menyanyi ya. Yuk kita dengarkan Titi menyanyi. Terima kasih, Bunda. Aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam dia. Karena perbuatannya amat besar. Dan sui namanya. Titi. Wow. Titi suaramu bagus sekali. Bagus ya adik-adik ya. Titi memuji Tuhan. Terima kasih Titi. Adik-adik, Titi mengingatkan Bunda kalau firman Tuhan hari ini ada seorang wanita yang memuji Tuhan. Nah adik-adik nanti mencari tahu ya siapa wanita yang memuji Tuhan. Dan mengapa wanita tadi memuji Tuhan. Nah untuk menjawab pertanyaan itu mari kita mendengarkan tayangan video berikut ini. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Setelah mendengarkan firman Tuhan. Coba siapa wanita yang tadi memuji Tuhan? Maria, Maria. Oh iya betul. Titi mendengarkan firman Tuhan ya? Iya benar. Ada-ada juga mendengarkan. Namanya Maria. Nah pertanyaan yang kedua. Mengapa Maria memuliakan Tuhan? Saya tahu bunda. Diam dulu Titi. Biar adik-adik menjawab ya. Iya bunda. Iya. Mengapa Maria memuliakan Tuhan? Iya betul sekali. Karena Tuhan memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Sang Juru Selamat. Ketika malaikat memberitahukan ke Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Maria mengatakan begini adik-adik. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik dari perkataan Maria membuktikan bahwa Maria rendah hati. Iya Maria rendah hati. Titi tahu. Dan Maria juga taat kepada Tuhan adik-adik. Dan Maria tidak sombong. Walaupun Maria akan menjadi ibu sang Juru Selamat. Dan Maria bahkan memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Tuhan memberikan kepandaian. Iya. Tuhan memberikan kepandaian. Kesehatan. Iya. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan mamah, papah yang baik kepada adik-adik. Mamah, papah yang mengasihi adik-adik. Dan Tuhan memberikan udara yang segar setiap hari yang kita hiru. Dan kita tidak membelinya. Semua itu karena berkat Tuhan. Iya betul sekali. Titi betul sekali. Itu semua berkat Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan sinar matahari setiap pagi. Sehingga pada pagi hari kita tidak usah menyalakan lampu di jalanan. Karena Tuhan sudah memberikan penerang. Nah itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Adik-adik hari ini kita belajar menyadari bahwa Tuhan memberikan tugas kepada adik-adik untuk terlibat dalam merencana Tuhan. Bagaimana caranya bunda? Oh caranya adik-adik bisa menolong mamah, papah di rumah. Adik-adik bisa membantu mamah, papah. Dan kalau mamah, papah menasehati adik-adik. Adik-adik harus bagaimana? Taat, pira. Iya, taat. Adik-adik harus mendengarkan. Harus patuh kepada mamah, papah. Nah, kalau misalnya saat seperti ini adik-adik beribadah. Apa yang harus adik-adik lakukan? Beribadahnya seperti apa? Sungguh-sungguh. Iya, ibadahnya harus sungguh-sungguh. Nah, kalau misalnya adik-adik diajak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Memuji dengan syukacita. Ih, memuji dengan syukacita. Memuji dengan sungguh-sungguh juga. Tidak sambil main-main. Nah, adik-adik yang sekolah. Adik-adik juga punya tugas nih. Harus bertanggung jawab pada tugasnya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Terus, kalau mendapatkan nilai yang bagus, adik-adik harus tetap rendah hati. Iya, tetap rendah hati. Tidak sombong. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan adik-adik. Tuhan memberikan kemampuan kepada adik-adik. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita mencontoh dari Maria. Untuk selalu memuji Tuhan. Titi, kita mau gak memuji Tuhan lagi? Mau, bunda, mau. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Titi mau muji Tuhan. Bunda juga. Dan adik-adik ikut menyanyi ya. Kita mau menyanyi. Pujilah Tuhanku. Tujilah Tuhanku selama-lamanya. Tujilah Tuhanku sebahagia baik buat saya. Tujilah Tuhanku selama-lamanya. 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 Nah, adik-adik, kita mau minta pertolongan Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk selalu memuji Tuhan. Ayo, Titi, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya. Ayo, adik-adik juga lipat tangannya ya. Titi juga mau berdoa. Ayo, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan mau pimpin kami supaya kami selalu memuliakan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, adik-adik. Selamat memuji Tuhan setiap hari. Dadah. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Sudah siap hari ini untuk menghafalkan firman Tuhan? Ayat firman Tuhan pada hari ini terambil dari... Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. Sudah siap untuk menghafalkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Mana semangatnya anak-anak Tuhan yang hebat? Atau mas tunggu? Ayat firman Tuhan untuk dihafalkan dan juga untuk dilakukan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan membuat boneka salju dan bintang. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas karton warna apa saja yang ada di rumah, alat tulis, penggaris, lem, atau isolasi atau dapet tip, manik-manik untuk menghias, pita, pensil warna, spidol warna. Pertama-tama, kita membuat pola boneka salju. Buatlah dua lingkaran. Satu lingkaran lebih kecil untuk kepala, satu lingkaran lebih besar untuk badan. Supaya adik-adik muda membuat pola lingkarannya, adik-adik bisa menggunakan gelas untuk membuat pola lingkaran boneka salju. Lalu, guntinglah pola boneka salju. Tempelkan pola boneka salju yang sudah digunting dengan menggunakan dapet tip atau lem. Kemudian, kita membuat pola untuk tangan boneka salju dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm seperti contoh. Guntinglah tangan boneka saljunya mengikuti pola yang sudah adik-adik buat. Hiaslah boneka saljunya sesuai kreasi adik-adik dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Cara membuat bintang Pertama-tama, adik-adik buatlah dua pola segitiga dengan panjang sisi masing-masing 10 cm. Kemudian digunting. Tempelkan dua pola segitiga tersebut hingga membentuk bintang. Hiaslah bintang yang sudah adik-adik buat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Bisa ditempel manik-manik, diwarnai dengan spidol atau pensil warna. Silakan adik-adik gantung boneka salju dan bintang ke pohon natal yang ada di rumah atau ke pohon natal yang sudah adik-adik buat. Jangan lupa di foto dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Sampai minggu depan. Kami kita bersatu dalam doa syafaat. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk gereja kami agar boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang. Berkatilah kakak sekolah minggu, Bapak Ibu pendeta dan Bapak Ibu menjelis dalam melayani gereja. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang bekerja dari rumah maupun yang di luar rumah. Dan anak-anak kami yang belajar secara online dari rumah. Dan juga guru-guru yang mengajarnya Tuhan, kiranya kami semua selalu diberikan sukacita dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengerjakan segala tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan kami berdoa pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon bagi yang sakit Engkau sembuhkan dan Engkau menyertai para petugas medis, dokter, suster dan semuanya Tuhan agar Engkau selalu memberikan selalu kesehatan dalam mereka melayani. Bapak di surga kami berdoa di dalam nama program yang dipunggang dengan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Seperti firman Tuhan yang barusan kita dengar adik-adik, Maria memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita mau selalu memuji Tuhan, kita juga mau selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan baik, karena Tuhan menjaga kita, karena Tuhan memerihara kita, karena Tuhan memberkati kita. Nah, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, kita nyanyikan lagu Aku Memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam dia, karena perbuatannya amat besar, dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam dia, karena perbuatannya amat besar, dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam dia, dan hatiku bergembira dalam dia. Karena perbuatannya amat besar, dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam dia, karena perbuatannya amat besar, dan suci namanya. Dan suci namanya. Amat besar, dan hatiku bergembira dalam dia, 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 dan hatiku bergembira dalam dia. yang ketiga ini, biarlah kami tetap bersuka cita dan memuliakan namamu, berkati kami semua Tuhan yang kau sayangi dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin ya, ibadah kita sudah selesai ayo, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan jangan lupa, rajin cuci tangan dan memakai masker sampai jumpa adik-adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati